Tapi kalau kita lihat dari sekarang valuasi, sebenarnya kalau kita lihat APLN ini jadi rada lucu karena pernya jadi cuma 1,13. Alias kalau bapak ibu beli satu portal yang lalu, kira-kira setahun 3 bulan itu udah balik modal. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal saham-saham properti yang mungkin populer di Indonesia. Yang pertama ada APLN. Mungkin proyeknya bapak ibu tahu ada Bodomoro City, Kuningan City, dan Green Bay Fluid. Nah, kedua itu ada saham PWON atau Pakuon City. Jadi, mungkin bagi bapak ibu yang anak jaksel ini mungkin sering dengar dari Gandaria City, Kota Kasablangka, Blok M Plaza, dan Pakuon City. Dan untuk saham terakhir saya pengen bahas juga saham Sumarekon, itu SMRA, itu dia lebih banyak ngebuat kayak semacam tempat kota mandiri gitu. Mulai dari Sumarekon Kabagading, Sumarekon Bekasi, Sumarekon Sepong, sekarang ngebuat juga Sumarekon Bogor. Nah, pertama saya pengen menghalet karakteristik dari pergerakan saham ketiga saham ini. Nah, kalau kita lihatin nih, sebenarnya karakter pergerakannya itu selama lima tahun terakhir kira-kira sama bapak ibu. Yang mirisnya emang saham properti kayaknya saat ini lagi menunjukkan sifat yang turun ya. Nah, karena ketiga-tiganya saham ini, tiga saham properti besar di Indonesia turun lumayan signifikan kalau kita lihat secara cara lima tahunan. Terus, saya juga pengen tunjukin statistiknya. Kalau APLN itu selama lima tahun terakhir dia itu minus 43%, PWON itu minus 26%, SMRA itu minus 38%. Nah, ini tuh semuanya kira-kira mengalami plus minus 50% dari harga tertinggi ya dalam lima tahun terakhir. APLN 284 harganya sekarang 156 pada videonya dibuat. Itu kira-kira setengah. PWON harga tertinggi ya 815, harga sekarangnya 456. Kira-kira ya minus 40-an persen ya. SMRA juga harga tertingginya 1.279, sekarang harganya jadi 615. Itu juga kira-kira turun setengahnya kira-kira. Nah, jadi memang saham-saham properti pada saat videonya dibuat sepertinya pergerakannya lagi anjok-anjoknya. Minusnya itu sampai rata-rata di 50%. Nah, yang kedua saya juga pengen ngeliatin dari sudut pandang pertumbuhan labanya ya Bapak-Ibu. Pertama, kalau kita lihat mungkin APLN, dia itu seperti yang kita bisa lihat dari 4 tahun belakang itu pada merah semua. Dan tahun 2022 itu walaupun dia positif secara besar, tapi nilai positifnya itu pure didapetin dari portal 3 tahun 2022. Ada tiba-tiba kenaikan laba yang sangat besar. Jadi, nggak serunya mungkin bagi para investor adalah kok kurang konsisten profit ya. Profit ini dapetin cuma dari satu portal aja. Yang kedua ada dari saham PWON. PWON. Untuk saham PWON ini, 2019 IPSO 56 langsung unlock lumayan dalam kira-kira 60% ke 19. Tapi dari tahun 2020 ke tahun 2022, kita bisa lihat pertumbuhan laba yang lumayan lah. Terutama dari tahun 2020 ke tahun 2021, naiknya itu kira-kira 50%. 19 ke 29. Untuk saham SMRA juga mengalami karakter yang mirip, di mana tahun 2020 kayaknya pandemi itu kan, jeblok labanya, tapi mulai mengalami kenaikan yang lumayan sepentingan juga. Dan sebenarnya kalau untuk kenaikan, SMRA ini lebih mengalami kenaikan yang persentasenya lebih besar dibandingin ke PWON. Terutama tahun 2021 ke tahun 2022. Kan kalau PWON cuma naik kira-kira 2 poin dari 29, begitu 10%. Kalau misalnya SMRA 2021 itu 20, naik ke 25, itu kan naik kira-kira berapa? 25%. Oke. Nah, terus terakhir yang saya mau bahas adalah dari segi valuasinya Bapak-Ibu. Valuasi dan juga saya pengen lihat dari rasio profitabilitasnya juga. Mungkin yang pertama saya pengen lihat dari rasio profitabilitasnya juga. Untuk pertama kita lihat APLN. APLN itu punya ROE 30% something dan ROA 10% something. Tapi Bapak-Ibu, nah disini pentingnya nih, kalau kita ngelihat data kayaknya harus rada ngelihat ke belakang sedikit. Karena walaupun APLN itu dapat ROE 30%, tapi 30%-nya itu kalau kita balik ke belakang, itu laba yang melonjak di saat sangat singkat dan cuma di satu katal doang. Jadi istilahnya profit dia di tahun depan itu kurang bisa diprediksi akan punya ROE yang sama dan ROA yang sama pada tahun 2022 ini. Karena tahun 2019, 2021 merah semua, 2022 dan cuma di kuarsal 3 langsung melonjak. Dan kalau ciri khasnya kayak gini kita nggak bisa bilang bahwa tahun 2023 itu terprediksi labanya. Beda sama kalau kita lihat di PWON dan kita lihat di SMRA. Laba dia itu kan mulai naik secara pelan-pelan gitu loh Bapak-Ibu. Nah, ciri khas laba pertumbuhan laba seperti ini lebih bisa diprediksi. Tapi kalau kita lihat PWON, sekarang itu ke PWON, ROE-nya ada di 9,3%, ROA ada di 5,29%, sedangkan untuk sumarekon, ROE-nya ada di 4,65% dan ROA-nya ada di 1,51%. Sebenarnya untuk SMRA ini lumayan tergolong sangat kecil ya untuk ROE-nya karena cuma di bawah 5% bahkan. Tapi kalau kita lihat dari sekarang evaluasi, sebenarnya kalau kita lihat APLN ini jadi rada lucu karena pernya jadi cuma 1,13%. Alias kalau Bapak-Ibu beli satu kuartal yang lalu, kira-kira setahun 3 bulan itu udah balik modal gitu. Dari pernya ya, berarti kan setahun laba itu nutupin lah kira-kira dari harga pembeliannya. Untuk PWON, pernya itu ada di 14 kali lipat dan untuk SMRA pernya ada di 24 kali lipat. Kalau cuma melihat dari evaluasi sih, walaupun APLN terlihat kurah, tapi itu gara-gara kenaikan laba yang cukup signifikan di tahun 2023 dan kagetan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari evaluasi sih yang paling murah menurut saya ada di PWN. Dan ini adalah bukan rekomendasi, disini saya cuma nge-review 3 saham properti yang ada di Indonesia yang mungkin lumayan populer di mata masyarakat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.